Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber dimanapun kita berada Kembali masih membicarakan tentang dinamika politik Sahabat subscriber, politik memang unik, antik dan menarik untuk selalu kita baca, selalu kita diskusikan, selalu kita bahas Yang pertama saya ingin mengomentari bahwa capres-capres yang hari ini memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai lembaga survei Bisa jadi hanya sebatas bakal capres, tidak sampai level sebagai calon presiden Misalnya, yang pertama Anies Baswedan Anies Baswedan berpotensi tidak jadi calon presiden ketika tiket Parlementeritas South itu tidak terpenuhi oleh Nasdem Atau Nasdem Gerdel membangun koalisi Artinya, berpotensi Bapak Anies juga tidak bisa menjadi capres Yang kedua, Bapak Prabowo Subianto Beliau punya partai politik Dan hari ini sudah ada penandatanganan kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa Tapi belum jelas, belum ada keputusan capres, cawapresnya, kalau capresnya Pak Prabowo sudah ada keputusan Tapi cawapresnya belum ada keputusan Dan ketua umum PKB berharap sekali menjadi orang yang mendapatkan mandat menedih atau mendampingi Bapak Prabowo Tapi kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari awal Bapak Muhammad Iskandar dipublikasikan atau dideklarasikan sebagai cawapres? Artinya, ketika besok Bapak Prabowo mengambil cawapres partai lain atau figur lain Apakah PKB akan tetap kerjasama secara politik di 2024? Tentunya Kemungkinannya kecil Kemungkinannya kecil Artinya bisa jadi akan ada perubahan Dinamika perkoalisian Selanjutnya Ganjar Ganjar Pranowo Sudah punya elektabilitas tinggi Tapi karena beliau bukan owner atau pemilik partai atau pemegang kebijakan di partai politik Dan beliau tipikal orang yang loyal terhadap PDI Perjuangan Loyal terhadap partai Loyal terhadap partai umum Seandainya Ketua Umum ternyata berkeinginan lain Atau mencerongkan figur lain Bisa jadi ikuan atau figur lain di PDI Perjuangan yang memang banyak tok Kalau menguang internasional Potensi Mas Ganjar maju pun berpotensi gagal Tapi yang perlu sahabat-sahabat pahami Bahwa sejarah naiknya presiden di Indonesia Dari mulai Bung Karno Pak Harto Pak Habibi Bung Kuske Hejabur Rahman Wahid Bung Mega Pak S.B Dengan cara dan momentum yang berbeda Tidak ada momentum yang sama dari prosesi naiknya presiden Tujuh presiden di Indonesia Dari sang proklamator Itu prosesnya jelas berbeda dengan proses naiknya Pak Harto yang dikenal dengan SuperSmart Kemudian berbeda lagi dengan B.J. Habibi yang melanjutkan pasca gerakan reformasi Dan naiknya Gustur juga ada peristiwa politik yang berbeda Dengan pola yang terjadi saat B.J. Habibi ataupun Bapak S.B Kemudian Bumega pun menggantikan Gustur juga dengan pola yang berbeda Kemudian lahirnya pemilihan secara langsung Presiden secara langsung Melahirkan Bapak S.B Polanya juga berbeda Dan lahirnya Bapak Jokowi yang awalnya tidak diperhitungkan pun Polanya berbeda dengan presiden sebelum-sebelum Artinya Kalau kemudian hari ini punya perspektif Bahwa besok kalau presiden Mirip seperti Bapak Jokowi Mirip seperti Bapak S.B.Y. Mirip dengan cerita pemilu saat 97 Kayaknya dari sejarah yang ada Dari jejak-jejak suksesi ke Pemimpinan Nasional Itu selalu berbeda Sehingga kalau yang hari ini berasumsi Hari ini berimajinasi Besok figur ini mirip seperti ini Dan nanti polanya akan sama Kalau melihat jejak suksesi nasional Kemudian itu kecil terjadi Bisa jadi ini masih ada 16 bulan lebih Untuk menuju status capres Kemudian pelaksanakannya Pemilu Nanti akan ada perubahan-perubahan politik besar Yang akan merubah peta politik yang hari ini Kelihatannya sudah mengerucut Tapi sama sekali belum ada Yang mengerucut Itulah negara politik Tapi yang paling penting dari itu semua adalah Abadi jadain diri Kita semua harus bersama-sama Menjaga persatuan dan kesatuan kita Politik hanya bagian dari Cara untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegar Jangan sampai politik Atau pemilu Kemudian Pendidikan kita terpecah belah Karena tujuan kita bernegara bukan di politiknya Bukan di suksesinya Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mari kita sama-sama komitmen untuk menjaga NKR ini Menjaga negara kita tercinta ini Abadi jadain Saya Bersosadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!